Polres Pasaman mencatat sebanyak 35 anak di bawah umur telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tersangka berinisial RH, seorang laki-laki berusia 20 tahun yang berlamat di Nagari Bahagia Padang Galugu, Kecematan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Kapolres Pasaman AKBP Yudho Hantoro menyampaikan tidak tertutup kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Selain itu Yudho Hantoro juga menyampaikan seluruh korban merupakan anak di bawah umur dan berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 9-13 tahun. Kejahatan seksual sesama jenis ini telah dilakukan oleh tersangka sejak bulan Maret 2023 lalu. Sebelum melakukan aksi bijatnya, tersangka terlebih dahulu membujuk anak-anak yang masih di bawah umur tersebut. Menurut keterangan polisi, tersangka RH juga merupakan korban pencabulan pada masa kecilnya. Pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen baik orang tua ataupun instansi terkait agar semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan seksual ini. Korban seluruhnya laki-laki. Saat ini masih kita tanganin pemeriksaannya dan sisanya masih ada yang ketatuan visum. Korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan di Satreskrim, Polres Pasaman, 35 korban. Yang anak-anak semua. Kita sampaikan ini melihat target adanya korban di bawah umur anak-anak. Langsung dibujuk rayu, terus dilakukan asusila oleh pelaku. Rata-rata usia dan korban ini berapa nih Pak? Rata-rata usia 9, 10, 11 sampai 13 tahun. Kemungkinan iya, ada yang bertambah lagi korban setelah hasil visum yang besok hari 4 dilaksanakan oleh pihak dokter. Di bulan Maret dan dilaporkan saat ini. Itu awalnya melakukan tindakan pidana pencabulan.